PENGERTIAN TES WIDAL Tes WIDAL adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk membantu mendiagnosis dugaan demam tivoid atau yang dikenal juga dengan tipis. Pemeriksaan WIDAL merupakan pemeriksaan aglutinasi yang menggunakan suspensi bakteri Salmonila tipi dan Salmonila paratipi sebagai antigen untuk mendeteksi adanya antibody terhadap Salmonila tipi atau Salmonila paratipi dalam serum penderita. Demam tivoid Demam tivoid merupakan penyakit infeksi akut sistem pencernaan yang disebabkan oleh bakteri Salmonila tipi atau Salmonila paratipi. Demam tivoid sendiri merupakan penyakit infeksi global, terutama di negara-negara berkembang. Demam tivoid ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri Salmonila tipi. Selain itu, penyakit ini dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan fesis, urin, atau sekret penderita demam tivoid. Dengan kata lain, izin sanitasi adalah faktor utama penularannya. Tujuan Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Frebil Antigen Widal atau Uji Penapisan dan Uji Rapid Slide Semi-Kuantitatif memiliki tujuan yaitu mengetahui, memahami, dan menguasai cara pemeriksaan laboratorium Frebil Antigen Widal untuk menunjang diagnostik penyakit demam tivoid. Prinsip Prinsip dari pemeriksaan ini adalah Uji Widal untuk diagnosis demam tivoid bergantung prosedur yang digunakan. Uji Widal dianggap positif bila titer antibody 1 per 160, baik untuk aglutinin O maupun H, dengan kriteria diagnostik tunggal atau gabungan. Bila dipakai kriteria tunggal, maka aglutinin O lebih bernilai diagnostik daripada aglutinin H. Ada pun ala dan bahan yang diperlukan dalam pemeriksaan laboratorium ini. Yang pertama ada plat widal atau circle slide, yang kedua ada mikro pipet, lalu ada yellow tip dan blue tip, batang pengaduk, centrifuse, tabung reaksi, rak tabung reaksi, tempat limbah, Lalu ada antigen HA, antigen OA, antigen HB, antigen OB, antigen HC, antigen OC, antigen H, dan antigen O. Kemudian sampel yang digunakan dalam praktikum ini yaitu serum pasien atau probandus yang terkena demam tivoid atau tifus. Prosedur tes widal Uji penafisan Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Aturlah mikro pipet dengan volume 80 mikroliter, lalu pasang T pada mikro pipet. Pipetlah serum sebanyak 80 mikroliter dan letakkan pada circle slide yang sudah dilabeli O, H, AO, AH, BO, BH, CO, dan GH. Tambahkan reagen 1 tetes ke dalam masing-masing circle slide. Memungkinkan menggunakan batang pengaduk, lalu goyangkan circle slide selama 1 menit. Amati adanya agglutinasi pada setiap kolom. Uji semi kuantitatif Teteskan reagen sebanyak 1 tetes ke dalam circle slide nomor 1 sampai 6. Pipetlah serum dimulai dengan 80 mikroliter, 40 mikroliter, 20 mikroliter, 10 mikroliter, dan 5 mikroliter. Lalu homogenkan dengan batang pengaduk. Terima kasih telah menonton! Kuyangkan circle slide selama 1 menit, lalu amati agglutinasi yang terbentuk. Interpretasi hasil Hasil pemeriksaan tes WIDAL Faktor kesalahan pada pemeriksaan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!